Sejumlah tokoh Golkar seperti Siswono, Fahmi Idris, Andi Matalata, dan juga Sekjen P3 Ainur Rofik hadir dalam pembukaan Monas ini. Agung Laksono selaku Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar membuka langsung Monas yang diklaim Ketua Pelaksana Yoris Raweyai dihadiri 384 DPD 1 dan 2 tersebut. Tiga calon Ketua Umum yakni Agung Laksono, Prio Budi Santoso, dan Agus Gumiwang siap bersaing dalam Monas untuk memperebutkan kursi Ketua Umum. Isu penolakan Perpupil Kada juga disinggung dalam pembukaan Monas yang berlangsung pada Sabtu malam. Sebelumnya Kubu Abu Rizal Bakri menggelar Monas Golkar di Bali dengan salah satu hasil keputusan menolak Perpupil Kada langsung. Kubu Agung Laksono memastikan penyelenggaran...